Intro Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebumi Raka berharap rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bisa terwujud Intro Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan Terlebih Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebumi Raka berharap rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bisa terwujud Gibran menganggap pertemuan kedua tokoh itu bisa membawa dampak positif bagi politik Indonesia Semoga para-para pimpinan bisa saling bertemu bersilaturahmi apalagi ini momen yang baik, momen Ramadan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi rencana pertemuan Megawati dan Prabowo Dengan jawaban singkat InsyaAllah Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan mungkin terjadi Tapi prinsip PDIP tetap kokoh untuk memperjuangkan Wong Jin InsyaAllah Memang sudah ada rencana untuk berkemini dengan Pak Prabowo? InsyaAllah Pertemuan antara Ibu Megawati dan Prabowo sangat dimungkinkan Tetapi prinsip-prinsip dari PDIP perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Kemudian perintah konstitusi dan agar tidak terjadi abuse of power Penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara Itu tetap akan kami lakukan Sebelumnya Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Suryapaloh Prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak Suryapaloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah Nampaknya Prabowo tengah mempersiapkan koalisi besar untuk pemerintah yang ia pimpin ke depannya Tim Liputan Kompas TV Akankah adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kita bahas di Kompas Malam sudah bergabung bersama kami saudara pengawat politik dari Lingkar Madani Mas Rai Rengkuti yang telah bergabung Selamat malam Jadi menurut Bang Rai ini kemungkinan pertemuannya ini gimana nih? Ini memang Ibu Mega sesempuh dalam politik lah ya Susah ditebak begitu beliau ini gitu Sekarang semua orang memusatkan perhatian pikiran kepada Ibu Mega Padahal Ibu Meganya gak ngapa-ngapain juga gitu ya Ketua Partai yang lain sudah ingin buru-buru mau ketemu dengan Pak Surya Paloh Ibu Mega masih santai-santai aja gitu ya Itu artinya sekarang daya tawar Ibu Mega justru meningkat setelah Pilipres ini selesai gitu Nah sehingga dengan begitu beliau kelihatan mengulur-ngulur waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo gitu ya Meskipun kita tahu keinginan Pak Prabowo untuk bertemu itu sudah begitu tinggi ya Nah cuma ada dua kemungkinan bacaan saya Kalau bertemunya itu bisa bertemu Tapi kapan waktunya Ibu Mega yang akan menentukan Oke jadi kartunya ada di Ibu Mega ya menurut Anda ya Bang Rai ya? Kartunya sekarang ada di Ibu Mega Kalau ada pertemuan, oke Kalau kita lihat pertemuannya kemungkinan akan terjadi dan kartunya ada di Ibu Mega Kalau menurut Bang Rai Rangkuti nih Nanti pertemuan ini nanti untung ruginya bagi kedua belah pihak ini seperti apa? Nah ini yang saya mau katakan yang kedua Kalau pertemuan dilakukan sebelum tanggal 21 Alias sebelum ada keputusan majelis konstitusi Itu artinya pertemuan itu demi kepentingan memuluskan Ya kemenangan Pak Prabowo di Mahkamah Konstitusi gitu ya Dan tapi kalau kebut ke apa namanya itu dilakukan setelah tanggal 21 April Besar kemungkinan justru yang terjadi sebaliknya Dimana Ibu Mega meminta kepada Pak Prabowo alias melobi Pak Prabowo Untuk setidaknya tidak menghalangi hak angket yang mungkin diajukan oleh PD Perjuangan Sebab besar kemungkinan angket ini akan dilakukan setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Khususnya mungkin Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari 01 maupun 03 Sehingga nanti akan diajukan ke selanjutnya akan dibuat ke hak angket Mengapa tidak dibuat besertaan antara angket dengan sidang di Mahkamah Konstitusi Ya kalau dibuat sebesertaan waktunya cuma sampai tanggal 21 Selesai gitu Tetapi dengan cara mereka membuatnya satu tahapan-satu tahapan Artinya Pak Jokowi setidaknya sampai 4-5 bulan ke depan tidak nyaman di dalam posisinya Karena dihantui sekarang oleh Mahkamah Konstitusi Anda tahu empat menterinya bakal diundang oleh Mahkamah Konstitusi ya kan Dan nanti kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu menolak Permohonan 1 dan 3 akan dihantui oleh hak angket yang akan diajukan Tidak nyaman bagi Pak Jokowi Nah oleh karena itu lah disini menurut saya strategi hebatnya Ibu Mega ya Dia nggak buru-buru Dia nggak ingin terjebak pada pragmatisme politik gitu ya Dimana seperti yang dah ketahui ketua partai salah satu ketua partai belum apa-apa udah ketemu Kira-kira gitu ya Tapi justru dengan jual mahalnya Ibu Mega nilai tawar biliau justru makin meningkat di hadapan para Apa namanya gitu ya Polisinya Pak Prabowo Kenapa? Karena masa depan politiknya Pak Prabowo itu justru ada beserta dengan Ibu Mega Bukan beserta dengan Pak Jokowi Kenapa begitu? Apakah karena PDIP punya suara di legislatif yang besar begitu? Kan gerindra Tapi kan kalau kita lihat Prabowo dengan koalisinya juga cukup besar Bang Rai Iya Tetapi kalau Maksud saya Sendirian saja PDI perjuangan di legislatif itu udah hebat Apalagi kalau sampai kemudian PDI bersama satu atau dua partai politik yang lain Jadi komposisinya PTI-PTI Apa yang akan dialami oleh Pak Prabowo dengan komposisi anggota DPSnya PTI-PTI? Akan kesulitan Sementara apa yang akan disumbangsi oleh Pak Jokowi kalau sudah tidak berkuasa? Relatif tidak begitu banyak Sehingga dengan begitu Pak Prabowo pada tingkat tertentu benar Beliau melobi bisa bertemu dengan Ibu Mega Sehingga dengan begitu roda kepemimpinannya lima tahun ke depan bisa berjalan mulus Karena masa depan itu bersama dengan Ibu Mega bukan bersama dengan Pak Jokowi Pak Jokowi sudah masa lalu yang menentukan politik masa depannya Pak Prabowo itu adalah Ibu Mega Meskipun kita tidak bisa memungkiri ya Bang Rai Bahwa peran Jokowi Dodo kemudian ada anaknya juga Gibran yang juga ikut terlibat dalam pemenangan atau kemenangan dari Prabowo Ya berhenti sampai di pemenangan itu Ada pun setelahnya itu sudah lain cerita Menurut Anda seperti itu berarti? Berarti ada kemungkinan Prabowo akan meninggalkan Jokowi Dodo menurut Anda? Saya kira bukan kemungkinan Gejala-gejala kerasana pun sudah terjadi Meskipun Gibran sendiri Tadi kan informasinya Gibran sendiri itu anaknya Jokowi Dodo ini justru berharap begitu Ada pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Ya maksud Gibran menatakannya akan ketemu deh Kan gak mungkin beliau menatakan itu Pasti mengatakan ya bagus pertemuan itu ini macam-macam dan seterusnya itu gitu Demi kebaikan Pak Udah lah kita pasang dengan itu-itu Masa Gibran menatakan ya sebisa mungkin Pak Prabowo jangan ketemu deh Gak mungkin beliau menatakan itu Dia ngapain publik gitu Tapi kita membacanya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu Itu kira-kira ya Di tengah dimana Ibu Mega Ya berbeda politik dengan tajam dengan Pak Jokowi Itu artinya apa? Itu artinya mestinya Pak Prabowo tidak meminta ketemu dengan Ibu Mega Kenapa? Karena dia tahu Pak Jokowi sedang tidak mesra dengan Ibu Mega Maksudnya pergi ke sana Gitu Kalau misalnya pertemuan itu mengandaikan Tidak melibatkan Pak Jokowi Nah dalam konteks inilah maka pertemuan itu dianggap tidak melibatkan Pak Jokowi Jadi Anda menyimpulkan ataupun Anda menduga adanya ketidakharmonisan begitu Ataupun ada peluang Prabowo ini akan meninggalkan Jokowi Dode setelah Prabowo nanti dilantik menjadi presiden Itulah yang menurut saya akan terjadi Nah sebagai salah satu contoh yang lain itu adalah Bagaimana keinginan-keinginan pemerintah di RUU DKJ itu satu persatu ditolak oleh partai-partai politik Misalnya dahulu menginginkan supaya gubernur itu langsung dipilih oleh Apa namanya itu Tidak dipilih oleh rakyat ditolak Kemudian Dewan Presidiumnya aklomerasi langsung dijatuhkan kepada wakil presiden Yang itu adalah Gibran Lalu sekarang juga ditolak oleh partai-partai politik Dan termasuk mungkin di dalamnya adalah Gerindra Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu persatu mereka mulai menghadang Ya apa namanya itu Aliran Ya istilah di pertambangan itu Hilirisasi kekuasaan Pak Jokowi Nah itu menunjukkan kepada kita Bahwa konsolidasi PDI dengan Prabowo Justru dalam kerangkang menghadang hilirisasi kekuasaan Pak Jokowi itu Oke kita nantikan ya apakah benar akan terjadi pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Dan tentunya deal-dealannya seperti apa nantinya Terima kasih Mas Rai Rangkuti Pengat politik lingkaran Madani telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Salam sehat Usai jeda di Kompas Malam Saudara sejumlah anak Bali teterjepit dan juga ada warga yang pingsan Saat berdesakan Berebut kupon sembako murah di Cirebon, Jawa Barat Putri Hijau merebut kembali energi kekuasaan